Ini laku presenter untuk materinya. Namun sebelumnya saya mengatikan sehingga berwarna merah, sehingga tidak mengganggu saat penyimpanan materi disajikan dan jalannya diskusi nanti akan berlangsung. Kepada Ibu... ...buayanya ini. Jadi ini ada warna merah dan hitam ini untuk membedakan nanti dia terhubung dengan katoda atau anoda. Kemudian ini yang sebelah sini adalah kabel besar. Tadi ada bahan dari kabel besar itu nanti dikupas kulitnya, diambil tembaganya. Gunanya untuk ambil tembaganya. Semakin besar kabelnya semakin bagus, semakin besar tembaga yang kita dapatkan. Nah, untuk selanjutnya adalah ini lampu LED. Atau lampu LED ini. Kecil sekali ini karena memang dayanya itu kecil. Sekarang ini lanjutnya adalah buah sirsanya sendiri ini. Buah sirsanya yang kita gunakan. Selanjutnya ada gelas, gelas bekas minuman ini. Sebesar ini gelasnya. Kemudian ini air yang akan kita gunakan untuk mencampur antara sirsak dengan air. Selanjutnya kita gunakan ini gunting seng. Gunting seng digunakan untuk menggunting seng yang akan digunakan sebagai kutub negatif dan positif nantinya. Kemudian ini kardus bekas. Kardus bekasnya kita gunakan untuk tutup nanti. Ini sengnya yang saya gunakan juga seng bekas. Jadi, di sini memanfaatkan barang-barang bekas. Seng kemudian di sini isolasi. Terus di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah-langkah pembuatan. Pertama, gunting seng bekas ukuran 2 cm x 20 cm sebanyak 4 buah. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kita gunting seperti ini seng bekasnya. Yang kedua, buatlah kola pada kardus bekas sesuai ukuran gelas yang akan dipakai. Potong bulat. Jadi, kardusnya kita blat pakai gelas yang tadi, gelas minuman. Gelas minuman itu tadi kita blat di sini, bulat. Kemudian baru kita gunting bentuknya seperti ini. Yang ketiga, isilah setiap gelas. Daging sirsak kira-kira 1 sendok makan. Kemudian tambahkan air, 200 ml aduk hingga tercampur seperti jus. Tapi kasar karena hanya diaduk memakai sendok. Kita cukup mengaduk pakai sendok, jadi tidak perlu di blender seperti jus. Jadi, pokoknya yang penting air dengan sirsak bisa tercampur. Yang keempat, sirsak dan air diaduk sampai tercampur. Kita aduk pakai sendok biasa. Kita aduk-aduk seperti biasa. Tidak perlu di blender, tidak perlu terlalu halus atau lembut. Nah, yang kelima ini. Buatlah lubang pada kardus yang sudah dipotong untuk memasukkan seng dan tembaga. Kardus yang sudah kita potong bulat, kita coblos ya. Dicoblos pakai ini. Tembaganya itu karena dia untuk memasukkan tembaga. Tempat berdirinya tembaga. Kemudian yang ini, kita sobek pakai karter bisa sesuai ukuran dari seng yang akan kita gunakan. Selebar ini, jadi diukur sengnya seberapa lebarnya kita ukur di situ. Kemudian yang kelima, tutuplah gelas yang berisi larutan. Larutan sirsak dengan potongan kardus serakatkan dengan solasi agar tembaga tidak mudah bergeser. Larutan itu, sirsak. Kemudian setelah rangkaian listrik selesai, pasanglah lampu led pada penjepit buaya. Kalau sudah dirangka seperti ini. Untuk yang warna merah, kita hubungkan dengan tembaga. Kemudian yang warna hitam, kita hubungkan dengan seng. Kita hubungkan dengan seng ini. Terus berlanjut sampai 4 gelas itu tersambung seperti ini. Kemudian yang terakhir, yang terakhir itu yang tersambung dengan tembaga. Terakhir berarti kan dia kosong. Yang kosong kita sambungkan dengan lampunya di sini. Nah, kemudian yang ini juga. Yang terakhir berhubungan dengan tembaga. Kita hubungkan dengan lampu yang ini. Jadi, untuk yang panjang itu kita hubungkan dengan yang tembaga. Yang merah ini, warna merah. Kemudian yang pendek dengan yang warna hitam. Kalau misalkan kok sudah dihubungkan tidak menyala. Biasanya kadang-kadang ini terbalik. Terbalik, dicoba dibalik. Yang panjang ini kita hubungkan dengan yang mati bolak-balik ini. Kalau rangkaiannya sudah betul, insya Allah bisa nyala. Kemudian. Bersi apa? Nah. Sekian paparan dari materi saya. Kalau ada pertanyaan, mengutami persilakan. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan deh. Ini hanya materi untuk anak SD. Jadi, kalau mereka untuk bertanya itu tidak terlalu dalam. Karena sini saya hanya menjelaskan bahwa ini loh, bisa menghasilkan listrik. Nah, untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan, kenapa ini kok bisa menghasilkan listrik? Kami belum bisa menjawab sedetail itu. Karena itu nanti adalah tugas mereka untuk mengembangkan nanti di SMA atau di SMK gitu. Untuk penelitian-penelitian lebih lanjutnya. Jadi, yang penting anak-anak tahu. Oh, ini loh bisa menghasilkan listrik seperti itu saja. Sekian dari saya ya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Saya kembalikan ke Ibu Siti Munirah. Halo. Terima kasih atas penyampaian dan penyampaian materi tentang energi listrik dari Buat Sirsa yang telah disampaikan oleh Budi Jin. Selanjutnya, monggo kami persilakan Bapak-Ibu untuk menghasilkan pertanyaan. Monggo. Sangat menarik, Ibu. Sangat menarik, Ibu. Putus-putus ya, dengar. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Barangkali untuk hasil akhirnya. Untuk akhirnya gimana? Sampai berapa besar daya? Gimana? Itu, Bu Di Jin. Saya bantu memulai. Sejauh akhir atau hasil akhir dari... Hasil akhir. Hasil akhir dari percobaan itu tadi itu loh. Listrik itu energinya berapa kuat atau berapa apa sampai sudah sejauh itu. Oh, gini. Untuk lampunya itu belum sampai buat deh, baru volt. Jadi, 1,5 volt. Kalau itu kan airnya itu kan 200 ml. Ditambah dengan sesa itu 1 sendok. Itu kalau saya ukur pakai akometer itu setengah. 0,5 volt. Nah, ketika saya coba... Nah, lampunya itu kan... Apa ya? Lampunya itu kan... Saya tanya ke penjualnya itu hanya 1,5 volt seharusnya. Kalau 3 volt, 3 volt, 3 gelas itu kan bisa nyala. Tapi ternyata dia tidak bisa nyala. Jadi, minimal itu pakai 4 gelas. 4 gelas itu dengan... Apa ya... Ukurannya itu kalau diukur pakai akometer itu 0,5 volt. Jadi, kira-kira 2 volt untuk bisa menyalakan lampu. Yang ukurannya itu 1,5 volt. Hasil akhirnya ini, nyalanya seperti ini. Loh, tidak bisa. Bentar, Pak. Bentar. 1 gelas 3 volt, ya? Iya. 1,5. 4 gelas berarti 2 volt. Iya. Ini rangkaiannya seperti ini. Berarti untuk nge-charge HP bisa ya nge-charge-nge-charge itu ya? Saya belum nyoba kali HP. Mungkin bisa. Soalnya, kita lihatkan, kita juga bisa untuk nge-charge HP. Ini percobaannya tentang nyalakan laser, bukan nge-charge HP, Pak. Ini rangkaiannya seperti ini. Lebih besar mana kan? Sersak sama... Sersak sama... Kenapa? Lebih? Energi listriknya lebih besar mana? Sersak sama... Garam. Lebih besar mana? Tentang listrik atau... Buah yang lain pernah kalian pernah ada... Oh, enggak itu ya, Pak. Enggak sampai mengukur. Saya gini, cuma cari mana yang lebih mudah gitu saja. Kalau antara garam dengan sersak, kayaknya kemarin sama. 4 gelas baru bisa nyala. Kalau garam sama sersak. Tapi kalau kental itu, setengah kilo, Pak, baru bisa nyala. Setengah kilo... Setengah kilo... Ya, setengah kilo di rangkaiannya. Di rangkaiannya seperti ini. Rangkaiannya sama, cuma kita beda... Apa ya? Beda ini loh. Kalau kita kan pakai gelas. Tapi kalau kental, langsung kita ancapkan di kentalnya. Terus kalau kental kita tembaga, bisa pakai uang nugam 500 itu. Pakai uang 500 sama Pak Kuh. Sampun, Gek. Saya teringat teman... Teman Bu Didin pernah seperti ini. Pernah ikut lomba yang mengatakan Jakarta. Pernah ikut nama perusahaan di Jaring Gersi. Pakai garam tapi. Dan dapat juara nasional Bu. Hadiai mobil Bu. Oh ya, Pak. Ngerti banget. Sepertinya ini Bu. Kalau di... Kalau ada saya dikasih tahu Pak. Saya tak ikut tempat mobil. Pilih mobil. Ya, woy naik dapat mobil. Ya, teman-teman. Satu sekolah dengan saya. Sampai jaga pasan, Bu. Kalau yuk, jangan dilupakan seperti ini. Bisa di... Ini ada lomba. Tinggal ngetok nol gitu. Oke. Ilmu ini tentang ini dikeluarkan. Kalau garam itu sudah banyak. Tapi kalau Sersa baru pertama. Sama kali saya kayaknya. Sudah ya? Saya kesimpulan ini. Untuk kesimpulannya. Dua Sersa bisa digunakan sebagai salah satu alternatif energi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber listrik sementara sehingga bisa menghemat energi yang berasal dari fosil. Kemudian untuk sarannya, energi yang berasal dari fosil harus kita gunakan sehemat mungkin. Karena jika energi ini habis tidak bisa diperberi oleh sementara itu. Mari kita gunakan energi alternatif. Salah satunya adalah buat Sersa yang bisa menghasilkan energi listrik. Ketika dari saya, sudah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Siti Munira. Terima kasih Bu Didin. Benar-benar guru yang sangat kreatif dan inovatif. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru Bu Didin. Amin. Bapak Ibu, saya kasih kelima telah berakhir. Namun sebelumnya kami senang komodil. Ada banyak kekurangan. Terima kasih Bu Siti Munira. Demikian sesi lima kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Didin bisa menambah pengetahuan kita. Walaupun itu buah, biasanya banyak yang tidak menyukai. Kemudian untuk saat ini mungkin digunakan untuk obat kolesterol atau asam urat ya. Ternyata bisa dipergunakan untuk atau menghasilkan listrik. Terima kasih Ibu Didin, Ibu Siti Munira telah banyak sekali membantu saya dalam tugas ini. Saya sebagai host, mohon maaf apabila ada kekurangan atau dalam penyampaian nama maupun instansi. Terima kasih. Lebih kurangnya saya memoaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teapkan dulu Pak Anwar. Ini saya sisi nama ada enggak? Sisi nama ada enggak? Enggak tahu, enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Polor batinah. Oke, apa-apa? Selamat menikmati. Selamat menikmati.